hai oke teman-teman ini ada kubus abcd efgh kita gambar ya kubusnya oke Hai mungkin agak ke sampingnya supaya enggak terlalu makan tempat ini ya oke ini kubusnya abcd efgh nah ada titik p di tengah garis air manakah garis air Oh iya tadi ini lanjutkan soal sebelumnya ya air itu adalah titik potong antara eg dan HF di tengah ini itu titik R oke berarti air itu ini dari ujungnya sini ke sini ups miring nah ini air lalu ada garis BD ini ya garis BD kita ditanya posisi P dan G sehingga jarak B ke G itu yang paling pendek oke berarti B itu ya antara A sampai R ini bebas dimana aja BD juga Ki ada diantara garis BD bebas dimana aja kita potong ya se-apa bidang yang ada garis-garisnya ini kita potong jadi seperti ini Hai nah ini garisnya ini A ini A ini C ini G lalu ini E di tengah-tengah ini ada R nah di bawah ini ada apa ya enaknya X gini aja ya X oke ada garis AR berarti ini garisnya lalu ada garis B D BD itu melewati X ya di tengah ini berarti di sini kita ditanya jaraknya yang terpendek oke berarti kalau seperti ini ini tuh segitiga ya membentuk segitiga oke jarak yang terpendek adalah yang tegak lurus AR ini ya seret nah ini adalah jarak terpendeknya bisa kita cari berapa bisa AX ini dari A ke X itu adalah setengah dari diagonal sisi berarti berapa setengah A akar 2 lalu lalu untuk X ke R untuk X ke R ini tuh A cm soalnya tinggi kubusnya jadi kita bisa cari luasnya atau gini aja AR dulu A ke R ini bisa kita cari ya pakai yang namanya Pitagoras AR itu sama dengan akar ini setengah A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat AR ini sama dengan berapa setengah di kuadratin jadi 1 per 4 lalu 2 di kuadratin akar 2 ya D kuadratnya jadi 2 2 per 4 berarti setengah setengah A kuadrat plus A kuadrat berarti 1 setengah ya 1 setengah itu kan 3 per 2 A nya bisa keluar A akar 3 per 2 oke ini panjang AR tapi kita cari luas segitiga ini dulu segitiganya itu segitiga A XR luas segitiganya itu setengah alas alasnya ini setengah A akar 2 kali tinggi tingginya A ini jadinya 1 per 4 A kuadrat akar 2 oke oke nah sekarang ini ya yang perlu ditanyakan luas ini itu bisa dicari dengan cara lain dengan cara sama-sama luas segitiga setengah alas kali tinggi tapi alasnya sekarang AR lalu tingginya ya garis ini garis X ini misalnya berarti 1 per 4 A kuadrat akar 2 itu sama dengan setengah kali alas alasnya AR A akar 3 per 2 kali tinggi tingginya X nah ini jarak terpendek yang kita cari oke X ini akan sama dengan 1 per 4 A kuadrat akar 2 dikali akar 2 ya kan dikali akar 2 dibagi akar 3 dibagi A oke jadinya X ini sama dengan ini coret coret ini jadi 2 ya 2 setengah A akar 2 per 3 oke cm jadi ini adalah jaraknya yang terpendek dengan P itu berada di titik ini ini titik P nya lalu Ki ada di titik ini oke oke selamat menikmati 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 Terima kasih.